hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua Nusadar di channel kelas informasi ya Oke kali ini kita lanjut di oh ribut banget motor lewat kita lanjut di pembelajaran pitan kita part 6 ya udah di part 6 nah kita ini bakal belajar mengenai tentang tipe data bulian bulian kayak gini mtd ini tiberata oh iya gua anu harusnya enggak pakai sublimiteks ini gua lupa kita akan baca tentang tiberata bulian dan operator perbandingan serta anu kontrol flow jadi kontrol itu apa sih jadi kita misalnya kayak gini punya sebuah program dan kita pengen mengatur anu apa namanya kemana arah program itu berjalan misalnya kita pengen saat kondisi seperti ini program harus menjalankan ini tetapi jika sebaliknya program masih menjalankan ini nah itu pakai kontrol flow nah di kontrol ini menggunakan operator perbandingan Nah kita akan belajar tentang operator perbandingan itu ya jadi nanti kita mulai kita bikin file baru ini kan kemarin kita kita habis bikin file belajar 3.py ini kita bikin file baru belajar 4.py ntar save dulu belajar 4.py Oke save nah jadi yang pertama tentang bulannya jadi dalam Python ada namanya tipe data data bulannya cuman punya dua punya dua jenis data doang tipe data bulan yaitu true sama false kalau dalam mesin-mesin true kan artinya benar dan false itu artinya salah nah jadi misalnya kayak gini kita ini ini gitulah misal ini print true kayak gini ya kita step kita ambil ini munculnya true juga kalau kita nggak pakai kanan ya nggak pakai peti gini ya nggak pakai peti gini tapi enggak error kita build nah enggak error tapi kalau kita ganti yang lain misalnya kita ganti kata-kata yang lain tuh error error ya tapi kalau turun enggak karena true itu suatu anu tipe data kalau kita misalnya pakein fungsi type coba kan ingatkan saya pernah ngejelasin tentang fungsi type ini buat ngecek jenis kelas ini termasuk kalau anu data ini termasuk kelas mana coba kita save ini bisa kelasnya itu bol atau sehingga dari bolean ya jadi true sama false ingat bolean itu selalu diawali dengan huruf besar ya awalnya capital true itu T nya capital kalau false F nya capital false eh ini false kita save build Oke tuh kan bolan juga nah jadi fungsi ini apa sih ini nanti buat apa sih tipe data in 2 ini naik ini yang kita pakai buat anu sebagai alur program nanti di control flow kita bakal pakai yang kayak ginian kita pakai konsep true dan falsenya Oke lanjut lagi kita belajar tentang operator perbandingan misalnya kayak gini jadi dalam itu ada operator perbandingan kayak gini kayak gini ya Hai kayak gini ntar contohnya itu sama dengan sama dengan ini operator perbandingan ya sama dengan sama dengan itu artinya untuk membandingkan apakah misalnya ini kita punya misalnya punya kayak gini ya Hai data satu sama dengan dua data dua sama dengan dua misal atau tiga nah kayak gini print data satu data dua kalau kita perni bal false jadi ini resultnya bakal jadi fast jadi jadi tipe data bolehan jadi false karena apa ini kan kita membandingkan apakah data satu nilainya sama dengan data dua tentu enggak kan kan data satu ini dua sedangkan data eh data satu ini dua data dua ini tiga kalau kita save kita build sebenarnya false kalau kita gantiin jadi tiga juga stabil jadi true karena benar ya jadi data satu sama dengan dua benar tapi kalau kita misalnya ubah ini Oh ya masa gitu kita lanjut ke operator perbandingan berikutnya ikan operator perbandingan untuk membandingkan apakah nilai A sama nilai B ini sama atau enggak yang kedua nih itu untuk membandingkan apakah nilai A dan nilai B ini tidak sama jadi ketika nilainya tidak sama resultnya bakal true tapi kalau nilainya sama itu bahwa falsanya kayak gini tanda seru dan sama dengan ini artinya tidak sama ya ini apakah data satu tidak sama dengan dua kalau kita lihat data satu sama data dua ini sama ya jadi nih munculnya keluar outputnya bakal false itu jadi false karena harusnya itu harusnya kalau kita ganti ini kalau kita ganti ini kita ganti eh kita ganti jadi dua save build jadi true karena benar data satu sama data dua itu tidak sama ini operator berbandingan untuk tidak sama dengan ya Hai dan selanjutnya operator berikutnya adalah lebih dari Hai eh gini Apakah data satu itu lebih dari data dua data satu itu kan dua sedang data 23 kalau kita build saya build fast karena apa ya itu karena data satu ini lebih kecil bukan lebih besar gitu oke yang operator perbandingan selanjutnya adalah lebih dari sama dengan kayak gini lebih dari atau sama dengan kalau kita save build ini bakal false juga karena data satu enggak lebih besar daripada data dua dan data satu ini enggak lebih enggak sama dengan data dua tapi kalau misalnya kayak gini 33 ya gini yang save build terjadi true karena data satu bisa bisa sama dengan dengan data dua tapi kalau kita ganti jadi empat ini bakal terus juga karena data satu lebih besar daripada data dua gitu jadi nih ini apa namanya konsep-konsep untuk anu cara perilaku dari operator perbandingan yang lebih besar lebih besar sama dengan lanjut Kita kurang dari sama yang tadi HP kalian pasti ngerti lah bisa juga kurang dari sama dengan Kayak gini kurang dari sama dengan ide sama demannya di belakang ya talk withרא tidak sama Dengan kayak gini tanda yang terus sama dengan sama dengannya kuduh dibelakang bisa kurang dari sama dengan ke sama dengan dengan Tapi kalau kalian Ket sama dengan kayak gini kayak gini Ini bukan Anu it tuh itu bukan operator perbandingan tapi untuk memberi tahu pada Python bahwa variable ini variable ini value-nya adalah data 2 tapi kalau kalian pakaiin sama dengan sama dengan itu berarti Python yang membaca bahwa kita menyuruh Python untuk membandingkan antara dua data ini kayak gitu yang operator perbandingan berikutnya itu is kayak gini is tapi is ini kayak gini ya isi ini tuh dia nggak bisa dipakai di integer nah Oh sama ya Oh bisa dipakai di integer jadi kayak gini dalam bahasa gering is itu artinya adalah kalau kita lihat sini Apakah data satu adalah data dua Coba kita kalau kita boleh jadi Fox ya tapi kalau kita ganti jadi tiga true karena benar data satu adalah data dua value-nya ini sama apakah tiga adalah tiga ya bener kayak gitu gitu Nah kalau misalnya ini juga bisa di buat ngebandingin string misalnya aku aku save build nutru tapi kalau kita ganti jadi akar doang save build menjadi false gua belum seberapa tahu perbedaannya is operator perbandingan is ini sama dengan sama sama dengan sama dengan gini gua nggak tahu ntarah ntar operator kalian bisa cari sendiri di Google ya ya bisa ada tuh di Google kalau mau ya gue cariin ini Hai kayak gini kayak word-nya Hai perbandingan is dan semangat semangat Oke kita masuk di sini yang web dunia ilcom.com Hai huh Hai intep ini pakai php ya Hai kalau kalian enggak mau ngeliatin saya kayak gini ya udah nggak apa-apa nek skip-skip videonya sampai di materi berikutnya tentang apa kontrol flow yang pakai if-if itu Hai heboh saya cuman pengen lihat-lihat doang nih kalau gua tahu ya gua jelasin Hai dan ini enggak ada is-isnya yang ada isnya Hai enggak ada Hai mana isu isu lo enggak ada enggak ada is disini oke lah nggak usah ya nggak ada is Hai kalian cari sendiri tugas kalian ya jadi Google is sama sama dengan-sama dengan tuh perbedaannya apa Oke jadi itu aja ya operator perbandingannya jadi ketika data satu dan data dua dibandingkan dan hasilnya adalah salah jadi outputnya adalah anu tipe data boolean ini fals kalau kalau perbandingan itu salah tapi jika perbandingan yang dilakukan itu benar maka outputnya adalah true ingat Oke langsung aja kita lanjut di berikutnya tentang kontrol flow disini kita bikin di dalam Python itu ada namanya keyword keyword yang kursinya itu kayak if nih kalau kita pakai sublim terus kita ekstensi kita pakai dotpay ini langsung bakal muncul if condition ini langsung kita pencet enter tuh langsung muncul kayak gini yang lepas juga tulisannya ntar gua jelasin mungkin di part berikutnya tentang looping gua bakal jelasin tentang pas injuk ini bisa pan hapus ntar kalau udah kalian isi di statement nya kalian udah jelas udah saya jelasin kayaknya tenang setan kalau belum ntar gua tahu Oke langsung aja jadi ini kan kita buat if terus sama anu spasi terus titik 2 nah di disini disini nih kita di sebelum titik 2 ini tempat kita naruh operator perbandingan untuk membandingkan ini tempat argumen-argumennya misalnya gini kita punya data string aku sama dengan sama dengan aku tapi saya saranin pakai spasi kayak gini ya kayak gini nah gua jelasin lagi jadi kenapa sih setelah ip itu ada kayak spasi gini kayak spasi gini ini apaan fungsinya buat apa sih ini namanya identasi jadi identasi itu fungsinya untuk mengelompokkan tiap blok-blok pemrograman di dalam Python untuk mengelompokkan gitu supaya anu jadi sintaks yang kita tuliskan di dalam identasi setelah ip itu dinamakan statement ip nah di dalam satu ip yang ini ini bakal dijalankan jika kondisi ini bener kalau kita coba kita hapus pasnya kita ganti jadi kayak gini print kita tes hello world kita save kita build ini bakal muncul hello world tapi apa anu apa jadinya kalau kita ganti jadi ak doang kita belajar tentang tak kita udah belajar soal yang tadi ya operator perbandingan jadi kayak gini Apakah aku sama dengan ak tentunya salah kan jadi nih resultnya yang false kalau ini false ini enggak bakal dikesegusi jadinya harus teru ini harus teru baru dikesegusi kita set kita build ya ini bakal enggak muncul apa-apa free hello world jadi eksekusi karena ini fast tapi coba kita sesuai yang saya bilang tadi untuk mau identasi itu untuk mengelompokkan tiap-tiap blok pemrograman untuk menyeh mengelompokkan ini statement ini ini setelah membuat ini gitu jadi statement itu adalah apa Hai ayah Hai kayak misalnya ini ini yang ini have print hello world ini punyanya if punyanya if yang ini kayak gitu kayak gitulah kalau kita misalnya tuliskan print kayak gini print dalam kurung kita print set kayak gini kita build ini ini tes ini bakal selalu dikesegusi kenapa karena tes ini enggak masuk di dalam statementnya if di luar gini misalnya kalian pakai enter ini ya ini dulu di luar di luar statement ya di luar statement if karena kita enggak pengen identasi kayak gini kita save build tuh kan tapi kalau kita pakai identasi identasi kita save build tesnya hilang kenapa karena tip ini tadi false jadi yang di dalam di dalam statement dengan if enggak bakal dieksekusi jadi harus dikeluarkan dari statement nya baru di jalanin baru ekskusi nah gimana jadinya kalau kita bikin dua ip Oh ya kayak gini biar lebih enak dilat kita bikin variable kayak gini data satu sama dengan misalnya kayak ini oke gini inputan itu isinya itu 12345 string ya terus password terus password sama dengan misalnya password ya jadi ini untuk membandingkan apakah passwordnya itu salah ini baru-barat juga bisa ditolaknya kita bisa menggapkan terserah untuk membandingkan aku nge-tolak apaan enggak kayak gini eh inputan password kayak gini ini ini bentar kita ganti password benar kita tap kita blog ini enggak bakal muncul password benar karena karena Hai value dari inputan dan failure dari password adalah ini beda eh tapi kalau kita kayak gini ini kita bikin if lagi disini kita bikin if disini atau jangan iplah elip buat kalian belum telif yang kayak saya kan belum jalan sekali dengan elip jadi elip ini adalah keadaan apabila ini tidak terpenuhi maka akan dilakukan uji coba uji coba untuk membandingkan suatu nilai pada elip yang ini jadi elip ini anu salah satu keyword buat buat anu apa control flow eh elip kayak gini elip itu kalau bisa elip itu singkatan dari anu else if jadi kan if dalam mesinnya jika an jika inputan sama dengan password maka print password bakal jalanin kalau elip tetapi jika inputan tidak sama dengan password maka ini pakai identasi print Hai password salah stabil nah ini bakal fotonya adalah password salah karena ya gini if kan artinya jika jika inputan sama dengan password maka password benar tapi jika inputan tidak sama dengan password maka password salah Oke kayak gitu ya pahamkan nah selanjutnya ada yang namanya else jadi alas ini apa else ini adalah suatu keyword keluarganya control flow ceritanya gitu hanya dieksekusi jika teman-teman yang ini yang pas atasnya ini semuanya false misalnya gini ini false ini false terus ini ada else Hai print Hai tes ini tesnya yang dihapus kayak gini ya Hai tabu ini passwordnya otomnya bakal password tetap salah karena yang terpenuhnya adalah ini ini true ya nah ini resultnya true sedang ini false tapi ketika ini false dan ini juga false maka else diksekusi tapi kalau salah satu ini ada yang true else enggak bakal diksekusi Oh ya dalam hitam untuk kontrol ini kita bisa menambahkan elip sebanyak-banyaknya dalam anu dalam kontrolnya elip ini misalnya kita jangan pakai password password gitulah misalnya kayak gini Hai ini hapus kayak gini aja ya bentar-bentar X sama dengan 5 Oh iya sama dengan 6 ini jadikan 10 aja ini hapus jadi X ini jadi Y jadi X jadi y-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- besar X tidak sama dengan Y ini kita ganti jadi X sama dengan Y sama dengan Y nah ini bisa kalian tambah-tambahin suha hati kalau kita save ini resultnya bakal X tidak sama dengan Y ini ya X X tidak sama dengan Y karena ini yang true kalau kita lihat ini membandingkan apakah X nilai X dan nilai itu sama tentunya enggak akan jadiin false terus ini lagi tetapi jika X tidak sama dengan Y true maka ada eksekusi terus ini lagi tetapi jika X itu lebih besar tentunya false kan X itu lebih kecil bukan lebih besar jadi ini enggak di eksekusi dan else ini enggak di eksekusi karena salah satunya true nah gimana ceritanya kalau disini X nya kita ganti lebih kecil apakah bakal di eksekusi juga ini lebih kecil ini enggak bakal di eksekusi ya elip yang ini karena elip yang sebelumnya udah true jadi gini ceritanya fitanya ngebaca dari awal kayak gini apakah X sama dengan Y false berarti enggak di eksekusi terus lanjut lagi tetapi jika X tidak sama dengan Y oh ini true langsung di eksekusi karena udah ada ini true ya udah keluar ini elip yang ini sama else nya udah dilewatin langsung loncat ke sini langsung kayak gini print disini hello world gitu untuk operator perbandingannya gitu ya oke udah cukup lama ya gue bikin video ini udah 19 menit cukup lah buat kalian tentang buat kalian yang untuk memahami tentang kontrol flow ini untuk membandingkan jadi kalian misalnya punya ano punya data misalnya jika misalnya nilai nilai siswa jika nilai siswa ini di bawah 75 maka nilai anda rendah anda harus remedi terlebih dahulu nah kalau nilai 100 wow anda hebat sekali gitu oke ya cukup itu aja konten gue kali ini jangan lupa like komen dan subscribe gue Nub Sadar dari channel kelas informatika salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati